Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah latihan ke-6 dan terakhir dari seri Strength and Flexibility. Kita akan pakai bola kecil yang soft untuk hip and back opening. Mobilitas pinggul dan mobilitas thoracic spine, atau yang mungkin kamu biasa kenal dengan tulang punggung bagian atas di bawah leher, atau yang sering saya sebut sebagai upper back, kalau lagi latihan, sangat berpengaruh terhadap fleksibilitas tubuh kita secara keseluruhan. Gerakan-gerakan seperti pelvic tilt, pelvic curl, serta chest opening dan back extension akan ada di latihan ini. Kita mulai. Saya akan mulai dengan duduk di atas bola, lipat kakimu seperti ini, taruh bolanya di bawah pelvis. Jadi seperti benar-benar, seperti kamu duduk di kursi, tapi kursinya bola. Buka kneesnya sedikit lebih lebar. Rasakan seluruh pelvis kamu, pelvic floor kamu menempel di bola. Lalu kita akan nafas. Inhale. Saya masih di pasif diaphragmatic breathing, di mana ketika saya nafas, saya mengembungkan perut. Inhale. Saya mengisi udara di perut saya, sebisa mungkin di perut bagian bawah. Dan exhale. Keluarkan udaranya, tarik perutnya masuk. Inhale. Dan exhale. Inhale. Coba relax kakinya. Pasrahkan pelvic floor kamu di atas bola. Dan exhale. Inhale. Inhale, kembungin perutnya. Dan exhale. Tarik masuk. Inhale. Kembungin perutnya. Rasakan seperti pelvic floor kamu. Semakin turun ke arah bola. Dan exhale. Dua kali lagi. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. Dan exhale. Oke, sekarang saya akan tahan perut bawah saya. Kita masuk ke active diaphragmatic breathing. Kita akan pakai breathing ini selama latihan. Atau lateral breathing. Jadi kamu tahan di perut, kamu bernapas di ribs. Inhale. Dan exhale. Usahakan kakinya rileks. Inhale. Dan exhale. Dan inhale. Rasakan perut bagian bawah kamu. Tarik masuk ke dalam. Lalu seperti diangkat naik ke atas, ke arah belly button, ke arah chest kamu. Dan exhale. Selamat menikmati. Dua kali lagi. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir. Dan exhale. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelvic tilt. Pelvic tilt artinya kamu akan rasakan pelvic kamu seperti kamu lipat ke bagian depan. Tapi usahakan untuk tidak terlalu banyak mendorong dari pantat, tapi tarik dari perut. Inhale. Exhale. Tarik dari perut. Pelvicnya lipat ke depan. Kamu rasakan seperti bolanya, kayak ngegelinding ke depan sedikit. Dan dan inhale. Dan exhale. Dan inhale. Gerakannya kecil dan halus. Dan exhale. Lipat ke depan dari perut. Dan inhale. Exhale. Dan inhale. Dua kali lagi. Lipat ke depan. Kamu rasakan seperti kamu mendorong bola dengan pelvic floor kamu ke depan. Inhale. Kembali ke posisi semula. Satu kali terakhir. Exhale. Dan inhale. Oke. Sekarang pelvic clock. Kita pelvic tilt dulu. Lipat ke depan. Lalu seperti kamu geser bolanya. Ke arah kiri. Pelvis kamu geser ke kanan. Ke belakang. Pelvisnya. Geser bolanya ke arah sebaliknya. Lipat lagi pelvisnya. Jadi gerakannya benar-benar seperti memutar pelvis kamu di atas bola. Dan kamu akan merasakan bolanya seperti bergerak mengikuti putaran pinggul atau putaran pelvic floor kamu. Tilt. Lepas lagi. Tilt. Dan tilt. Dan lepas. Dua kali lagi. Kembali ke tengah. Tegak dulu. Pelvisnya lepas dulu. Kita akan reverse arah putarannya. Napasnya. Satu kali putaran. Satu kali napas. Inhale. Exhale. Ke depan. Saya akan bergerak pelvis saya ke kiri. Bolanya saya dorong sedikit ke kanan. Tadi saya mulai dari kanan. Sekarang saya ke kiri. Putar. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. And exhale. And inhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu set lagi. And exhale. Kembali ke tengah. Tegak. Oke. Sekarang. Bola kamu taruh di atas. Di upper back. Atau thoracic spine. Di bawah leher. Kira-kira di antara shoulder blades kamu. Buka dadanya. Taruh di atas bola. Seakan-akan kamu sedang berbaring di atas bed. Elbownya tidak jatuh. Tapi angkat sedikit. Inhale. Kita mau pelvic curl. Exhale. Tarik masuk pelvisnya. Angkat pelvisnya. Sekarang pelvis kamu sama tingginya dengan dada kamu. Cukup sampai di sini. Inhale. And exhale. Tarik nafas. Pelvic tilt. Masukkan pelvisnya. Angkat. Pakai hamstring kamu. Hamstringnya tetap kerja. Tarik nafas. Inhale. Buka ribsnya. Exhale. And again. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Panjangkan spine kamu. Taruh pelvisnya di bawah. Panjangin sitting bone-nya. And again. Exhale. Exhale. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Tarik nafas. And exhale. Oke. Sekarang pelvisnya taruh di bawah. Kita akan side bend. Ke kiri. Saya mulai dari sisi kiri. Sisi kiri saya tidak jatuh. Tapi melengkung ke kiri. Kamu seperti mendorong bola ke kanan. Kembali ke tengah. And then inhale. Ke sisi kanan. And exhale. Taruh tanganmu di. Taruh kepalamu di atas tangan. And then inhale. And exhale. Inhale. Inhale. And exhale. Ini bukan rotation. Tapi ini lateral. Gerakannya jadi side bend. Sisi kananmu memanjang. Waktu kamu menekuk ke kiri. And inhale. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. Exhale. And inhale. And exhale. Lutut kamu tidak jatuh ke kiri dan ke kanan. Waktu kamu side bend. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Oke. Sekarang. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Taruh dadanya di atas bola. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Angkat kepalamu. Angkat dadanya. Saya akan mundur sedikit. Supaya bola saya sedikit lebih di bawah. Tidak kena ke leher. Inhale. Exhale. Buka dadanya. Tailbone tetap panjang ke arah matras. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Kepala. Dada. Rasakan seperti tulang belikatmu. Light di atas bola. Inhale. Exhale. Tarik nafas. And exhale. Tulang belikat mulai di atas bola. Menempel. Tapi tidak berat. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Buka ribs-nya. Panjangkan tailbone. Exhale. Stay di sini. Inhale. Rotasi ke arah saya. Exhale. Bayangkan tulang belikat kamu tetap ringan di atas bola. Light. Seperti menyentuh. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. And rotate. And inhale. Rotate. Inhale. Inhale. Satu kali terakhir setiap sisi. Oke. Okay. Oke. Sekarang kita mau bangun. Saya jauhkan kaki sedikit. Tangan ke depan. And duduk dekat. Oke. Ambil bolanya. Kita berbaring. Angkat pelvis kamu. Taruh bolanya di bawah tailbone. Jadi pelvis kamu lebih tinggi daripada shoulders. Kita akan mulai dengan hip lateral. Kita cuma mau dorong hip kita ke kiri. Inhale. Knees-nya tidak ikut bergerak. Usahakan knees kedua lutut. Kamu tetap di tengah. Exhale. Inhale. And exhale. And inhale. Dorong. Kamu seperti menggerakkan hip bone kamu. Dari tengah ke kiri dan ke kanan. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. Dua kali lagi setiap sisi. Exhale. And inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Exhale. Sekarang hip drop. Jadi saya akan mulai dengan menjatuhkan hip kiri saya. Inhale. Saya jaga kedua lutut saya tidak jatuh. Sebisa mungkin tetap mengarah ke atas. Ada rotasi dari pinggul kamu. Exhale. Kembali. Inhale. Saya jatuhkan ke kanan. Kamu seperti mendorong bola ke arah kiri. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Drop ke kiri. Seperti dorong bola ke arah kanan. Jaga kedua lutut kamu ada di ketinggian yang sama. Exhale. Inhale. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. Exhale. And inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Rasakan rotasi dari pinggul kamu. And exhale. And exhale. And exhale. Saya jatuhkan pinggul kanan saya. Pinggul kiri saya posisinya lebih tinggi. Kedua lutut saya masih sejajar. And then exhale. Sekarang kita mau pelvic clock lagi. Exhale. Tarik masuk pelvis. Ke pelvic tilt. Lalu jatuhkan sedikit ke sisi kiri. Tarik. Kanan. Panjang sitting bone. Kiri. Hanya jatuh sedikit. Rotasi dari pelvis kamu. Lututnya tetap sejajar. Exhale. Inhale. And exhale. And inhale. Exhale. Satu set lagi. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Sekarang saya mulai dengan tilt. Jatuh ke kanan. Lipat. Panjangin sitting bone. Sekarang saya berputar ke sisi kanan. Usahakan tangan kamu tetap relax. Knee-nya tetap sejajar. Dua set lagi. Satu kali terakhir. And exhale. Kembali ke tengah. Pelvis neutral. Perutnya tetap engage. Saya akan mulai dari kaki kiri. Angkat. Luruskan ke atas. Masih point. Turun ke bawah. Inhale. Rasakan seperti hip bone kamu memanjang ke arah kaki. Tapi perutnya kamu tarik masuk dan naik ke arah belly button. And exhale. Flex. Inhale. And exhale. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Point. Tekuk. Taruh di bawah. Reset pelvis kamu. Pastikan pelvis kamu netral. Perutnya engage. Saya angkat kaki kanan. Point. Sitting bone-nya panjangin. Inhale. Hip bone. Panjangin ke arah kaki. Tapi tarik masuk perut kamu. Tarik masuk tail bone-nya. And exhale. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Point. Tekuk. Stay di tabletop. Tahan perut kamu. Angkat kedua kaki ke tabletop. Oke. Sekarang. Tarik sedikit knees kamu ke arah dada. Lebih dalam dari hips. Dorong. Sedikit di depan hips. Buka. Tarik. And close. And forward. Open. Tarik. And close. Forward. Open. Pull. And close. And three. Open. Pull. And close. Dua lagi. Pull. And close. Squeeze inner thigh kamu. Supaya knees-nya terus menempel. Satu kali terakhir. And close. Kita reverse. Buka. Dorong ke depan. Tutup. And pull. Open. Push. Tutup. And pull. Open. Dorong. Tutup. And pull. Three. And pull. And two. And pull. Last one. And pull. One leg down. Satu kaki lagi turun. Sekarang saya akan berbaring menyamping. Kalau pundak kamu lagi tight. Lehernya berasa pegel. Kamu boleh taruh pad atau cushion kecil. Atau handuk yang dilipat. Di antara kepala dan tangan. Saya akan taruh bolanya di kaki. Oke. Lurus. Kita mau side lift. Punggung kakimu mengarah ke depan. Perutnya tetap tarik. Rasakan kamu reaching dengan toes. And then lift up. And exhale. And exhale. And up. And up. Tiga lagi. Memanjang ke arah jari kaki kamu. Dua. And last one. Tarik. Tekuk. 90 derajat. Tutup kedua lututnya. Open. Inhale. Tutup. And exhale. Hip bone tetap mengarah ke depan. Usahakan bolanya tidak jatuh. And exhale. And open. And. Tiga kali lagi. Dua kali. And last one. Oke. Bangun. Kita ganti sisi. Right. Oke. Bola masih di antara kedua kaki saya. Lurus. Reaching. Ke toes panjang. And then up. And down. And up. And down. And up. And down. And lift. And down. Abdominalisnya engage ya. And up. And down. Tiga. Down. And two. And down. Last one. And down. Bend. Lutututnya jadi satu. And open. Panjangin sitting bone-nya. And open. Open. Hip bone-nya tetap mengarah ke depan. And open. Tiga lagi. Two. Last one. Front position. Angkurap. Kedua tanganmu ditumpuk. Di atas forehead. Saya akan taruh bola. Di belakang knees sebelah kiri. Lalu saya tekuk kneesnya. 90 derajat. Gerakannya kecil. Inhale. And exhale. Tendang ke atas. And down. And up. And down. Jadi tendang. Bawa kaki mu naik. Rasakan dari pantrat dan hamstring. And up. And down. Usahakan chestnya relax. And down. And up. And down. And four. And down. And three. And down. Two. And down. Last one. And down. Saya ambil bolanya. Saya pindahkan ke kaki kanan. Tekuk. Kakinya point. Dadanya relax. Pundaknya relax. Dari pantat dan hamstring. Up. Gerakan kecil aja. Menendang ke atas. Membawa kakimu naik sedikit. Dari matras. And. Five. And down. Three. And down. And two. And down. Last one. And down. Oke. Saya ambil bolanya. Sekarang. Bolanya kamu taruh di bawah. Dada. Kira-kira di ribs kamu. Di bawah collarbone. Lalu. Taruh lagi. Kedua tangan. Menumpuk. Taruh dahimu. Jadi kamu seperti dadanya. Seperti melengkung di atas bola. Inhale. Angkat kepala. Angkat dada. Rasakan seperti pubic bone kamu. Dan hip bone kamu. Seperti turun ke arah matras. And then exhale. And inhale. Kepala. Dada. Rasakan seperti dengan dada kamu. Kamu mendorong bolanya ke arah depan. Shouldersnya masuk. Jauh dari telinga. And exhale. And inhale. And exhale. Dadamu melengkung di atas bola. And inhale. Kepala. Dada. Rasakan seperti hip bone kamu. Turun ke arah matras. And exhale. Dua kali lagi. And inhale. Rasakan kamu memanjangkan sitting bone ke arah heels. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Tangan di samping. Angkat perutmu. Didorong ke child pose position. Panjangkan sitting bone ke belakang. Panjangkan tangan ke depan. Satu nafas lagi. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Sampai ketemu di Basi Pilates.